Selamat sore dan shalom. Syukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah hari minggu sore hari ini. Tema yang akan menuntun kita sepanjang minggu ini merujuk pada kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 9. Sendengkanlah telingamu. Pelempe tusuling pak perangimu. Tema ini mengarahkan kita di mana kita akan membuka Pekan PI Gereja Toraja yang dimulai hari ini. Dan minggu ini kita telah berada di minggu Prapaska ketiga. Kita menghayati karya Kristus kepada manusia melalui cinta kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya yakin semua kita yang hadir di sini tidak ada yang suka dengan yang namanya masalah. Tidak tahu mengapa Tidak ada orang yang suka dengan masalah. Saya kurang tahu kalau ada di antara kita yang hadir Yang enjoy-enjoy saja dengan masalah. Mengapa Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Saudara Sebab kalau kita mau jujur mengatakan masalah yang sering kita alami Seringkali membuat kita agak sulit untuk melakukan segala sesuatu. Tidak tahu mengapa ketika ada masalah yang kita alami Sadar atau tidak itu mengganggu sedikit aktivitas kita Jangankan kerja atau anak-anak yang masih sekolah Mau makan saja Sepertinya susah Dan itu realita Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang termasuk saya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Saudara bahwa memang Masalah Acapkali Menyesakkan jiwa kita Nah ini juga lah yang seolah-olah Dialami Dan dirasakan oleh umat Tuhan Umat Israel Ketika mereka Dalam penghukuman Allah di Babel Sungguh masalah yang mereka temui di Babel Menjadi budak di sana Merasakan penderitaan Merasakan kesengsaraan Sungguh-sungguh menyesakkan Dan itu menjadi masalah bagi mereka Lagi-lagi Tidak ada masalah Yang rasa Kentaki Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Dengan kondisi yang seperti itu Umat Tuhan seolah-olah sesak Umat Tuhan yakni umat Israel di Babel Seolah-olah Tidak bisa lagi melakukan sesuatu Karena masalah yang sungguh menekan mereka Berada di pembuangan oleh Karena dihukum oleh Allah Sebab mereka selalu memberontak kepada Tuhan Mereka selalu membelakangi Tuhan Mereka selalu tidak menghargai Apa yang Tuhan katakan Itu sebabnya Allah menggiring mereka Dengan sebuah masalah Melalui penghukuman di Babel Supaya mereka sungguh-sungguh menyadari Bahwa sesungguhnya mereka ini Membutuhkan Tuhan Nah itulah yang kemudian Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Pembacaan kita Yesaya Menyerukan sebuah ajakan Kepada umat Tuhan yang dalam kesesakan Dalam masalah oleh karena penderitaan Kesengsaraan Yesaya menyerukan sebuah ajakan Ayo Ya pernah dengar lagu Yang sempat dinyanyikan oleh siapa itu Ketika ASEAN Games Dimulai di Indonesia Yo, yo, ayo Yo, ayo, yo Yo, ayo Mengajak seluruh peserta Mengajak seluruh atlet yang ikut Indonesia dan seluruh atlet yang ikut Supaya mereka bersemangat Mengikuti perlombaan yang akan mereka alami Yesaya juga mengajak umat Tuhan Termasuk Bapak, Ibu, dan saya Ayo Hayi semua orang yang haus Marilah dan minumlah air Ya ini seolah-olah mau menggambarkan Bahasa Yesaya disini Bapak, Ibu Kalau kita mencermati Itu bahasa sebuah gambaran Dimana dia mengisahkan kehidupan umat Tuhan saat itu Yang sungguh-sungguh dalam masalah Seolah-olah dalam kondisi yang tidak terbendung lagi Mereka dinyatakan hidup tapi seolah-olah kering Nah mereka inilah yang kemudian diajak oleh Yesaya Ayo semua yang orang yang haus Yang merasa kering Yang tak berdaya Yang bermasalah Yang punya beban Ayo mari Sendengkanlah telingamu Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allahmu Sendengkanlah telingamu Saya kira kata sendengkanlah ini sudah tidak asing lagi bagi kita Sendengkanlah itu berarti Sama dengan condongkan Ya agak dimaju-majukan sedikit Itu membuktikan Umat Tuhan diajak untuk serius Mendengarkan ajakan Tuhan Yang bisa melepaskan mereka Dari masalah, dari beban-beban hidup Yang sangat menyesakkan umat Tuhan saat itu Sendengkanlah artinya Ada harapan Agar bersedia menjondongkan telinga Ke arah suara Yang masuk ke telinga mereka Ya biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Ketika ada masalah yang kita hadapi Sadar atau tidak Memang agak sulit kita untuk mendengar suara Tuhan Yang banyak terjadi Ketika beban-beban hidup itu menyerang kita Ketika ada pergumulan-pergumulan hidup Atau masalah-masalah hidup Yang kita alami Acap kali yang terjadi Umat Tuhan itu malah Menjauh Untuk mendengar suara Tuhan Lebih kuat suara-suara yang ada di luar dari mereka Menarik mereka kembali Dan acap kali juga Bapak Ibu Saudara-saudara Justru kadang-kadang Masalah Atau beban-beban hidup yang dialami oleh setiap kita Sebenarnya itu menjadi sebuah kesempatan Bagi Iblis Untuk mendengungkan suaranya lebih keras lagi Supaya kita tidak peka mendengar suara Tuhan Sehingga orang semakin jauh dari Tuhan Semakin jauh dari persekutuan Dan bisa saja meninggalkan Tuhan Nah karena itu Bapak Ibu Saudara Sekira kita Sangat Sangat intim dengan ajakan Tuhan Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius Pasal 11 ayat 28 Bagaimana Tuhan menyerukan ajakannya Memanggil kita Marilah kepada aku Hai kamu yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepada Umat Tuhan Diajak oleh Yesaya Supaya mereka mencondongkan telinganya Supaya mereka peka mendengar suara Tuhan Sebab hanya dengan belas kasih Tuhan Kelegaan Itu akan ada dan dialami oleh umat Tuhan Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara Sebagaimana yang saya katakan tadi Bahwa memang sadar atau tidak Ketika kita sudah mulai mengalami masalah-masalah kehidupan Seringkali Itu menjadi penghambat kita Untuk semakin peka tidak peka mendengar suara Tuhan Dan memang Disitulah Awal mula Dosa mulai berbuah Ketika masalah-masalah hidup itu Kita semakin tidak peka mendengarkan suara Tuhan Maka sesungguhnya masalah itu Akan semakin berbuah Sebab sesungguhnya disitulah dosa Sudah mulai masuk merung-rung Untuk semakin kita jauh dari Tuhan Untuk semakin kita terlepas Dari relasi yang akrab dengan Tuhan Yang awalnya kita sangat akrab dengan Tuhan Yang awalnya hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja Tetapi karena ada masalah Mulai dosa itu merung-rung kita Supaya kita tidak mendengarkan suara Tuhan Dosa itu mulai semakin keras Mengganggu kita Supaya pelan-pelan kita mengatakan Hati-hati Kita tidak akan semakin peka mendengar suara Tuhan Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Tidak bisa dipungkiri Siapapun kita Entah kita secara pribadi Tentu tema ini menjadi perenungan bagi kita Sejauh mana dan sudah sampai di mana Kita sungguh-sungguh menyendengkan telinga kita mendengarkan suara Tuhan Apakah dengan kehadiran kita disini Kita sungguh-sungguh membuktikan Benarkah kita datang disini Karena kita rindu mendengarkan suara Tuhan Benarkah kita datang disini Karena kita haus akan kebenaran firman Tuhan Atau Kita datang disini Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Tetapi pikiran kita Perasaan kita Mata kita Telinga kita Sesungguhnya tidak tertuju kepada Tuhan Yesaya mengajak kita Sendengkan telingamu Supaya suara Tuhan Didengar oleh kita Sebab ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Maka sesungguhnya kita diajak Untuk menguatkan diri kita sendiri Yang sedang bermasalah ini Yang sedang bergumul ini Yang sedang berbeban ini Supaya kita menyemangati diri kita sendiri Bahwa kita sungguh-sungguh yakin Berjalan bersama dengan Tuhan Tidak akan ada orang dikecewakan Amin Dan kalau kita sudah dikuatkan oleh suara Tuhan Saya yakin Bapak Ibu dosdara Majelis gereja Saya yakin Kalau kita mendengarkan firman Tuhan Lalu kemudian kita dikuatkan oleh firman Tuhan Saya yakin Kita akan sanggup Saling Menguatkan Saling Menghiburkan Dan disitulah Sesungguhnya Kita sementara Ber-PI Jadi ber-PI itu tidak sekedar Memberitakan firman Tuhan Seperti ini Tetapi Ketika kita hadir di rumah Sebagai Bapak Sebagai Ibu Sebagai anak Kita hadir di tetangga Kita hadir di rumah-rumah teman kita Saudara-saudara kita yang sedang bergumul Sebab banyak orang di sekitar kita yang sedang bermasalah Banyak orang di sekitar kita yang sedang bermasalah Mereka rindu penguatan kita Mereka rindu penghiburan kita Kiranya kita yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat Yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita Itu yang kita bagi ke orang lain Supaya orang lain dikuatkan Diyakinkan Nang manasa Ia mau puang Saya Juru Selama Amin Selamat menikmati